Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZone ya dan di video kali ini mungkin gue bakal banyak review-review kingdom ya karena kan kemarin kita udah nonton full war tuh ya kan sampai kita nge-live di setiap hari udah itu bahkan recordan gue juga menyangkut kondisi war gitu nah sekarang kondisinya yang war-war kemarin ini itu sudah mulai pada off-season jadi ya mungkin teman-teman semua disini mungkin agak sedikit lupa siapa-siapa jeng KVK, siapa-siapa jeng Win nah di video kali ini gue akan coba ngebahas atau nge-review kingdom dari 3-3-3-3 yang notabene-nya mereka menang KVK 1 disini dengan kondisi 3 versus 1 sebenernya sih awal-awal terbentuknya KVK ini 2 versus 2 cuman terjadi miskomunikasi dengan 3-4 yang mengakuruskan 3-3 ngusir 3-4 dari Kingsland kurang lebih seperti itu cuy jadi gue akan coba review gimana kondisi 3-3-3 yang notabene mereka menang disini KVK 1 mutlak dengan 3 versus 1-nya tanpa basa-basi langsung aja kita coba bahas 3-3-3-3 dan let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com dan bukan hanya itu di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu galeritapapindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go! oke teman-teman semua jadi sebelum gue ngebahas soal kapan mereka open migrasi dan lain sebagainya karena kan ini masih di map KVK kan nanti gue akan coba hasil itu di pertengahan aja karena sekarang kita akan coba kasih lihat dulu seperti apa kondisi kekuatan mereka sekarang gitu ya nanti kita review-review udah cocok baru nanti gue kasih tau kapan nih mereka open migrasinya nah kalau gue lihat disini dari segi aliansi top 1 mereka itu dari A33 ya dari Aesir of War dengan powernya 4,2b dan kalau kita klik disini langsung mereka ada punya keterangan yang cukup keras menurut gue dimana disini pemberitahuannya ilegal migrasi 0 100% jadi kalau lo migrasi kesini dari KVK 4 tanpa izin dengan dinas-dinas terkait atau dengan orang ini dengan Mr. Nobody lo tanpa izin ke dia ya lo bakal di 0 cuy bakal habis gitu ya bakal habis cuy akun lo bener-bener bakal kena 0 kurang lebih seperti itu cuy recruitment active dan not a farmer jadi mereka ini bener-bener recruitmentnya ada pemain aktif dan bukan yang cuma sekitar macul terus dijual gitu resource nya enggak mereka butuhnya yang aktif gitu dan juga bukan penjual resource lah maksudnya seperti itu ya dan kalau gue disini kan kalau untuk fighter ya relatif lah semua orang main game ini pasti buat tarung gitu kan tapi ada juga yang buat jual-jual resource nah mereka nyarinya yang buat tarung aja bukan buat jual resource gitu dan kalau gue cek disini hadiah aliansi mereka cukup besar level 24 dengan anggota mereka full 161 dan kalau gue cek disini anggota aliansinya disini itu leadernya ya ini dari AIDA 10 ini leader sekaligus king di KD 3333 cuy dan tadi kan kita bilang kalau disini kingnya itu Indonesia gitu kan nah coba kalau kita lihat dulu disini ini di albumnya iya sih ini udah tulisan-tulisan Indo nih bahasa-bahasa Indonesia jadi enggak mungkin kalau misalkan ini orang luar negeri karena ngapain dia ngambil caption bahasa Indonesia karena enggak nyambung gitu ya tapi ya so far kurang lebih seperti ini dari leader sekaligus king 3333 ya dengan poinnya poin pembunuhan 759 juta dengan powernya 63 juta dan kalau gue cek di komandan dia punya Minamoto Expertise ISG Expertise Cao Cao dan juga Hannibal Barca yang tentunya Expertise bentar kalau gue lihat disini gue bisa ngelihat talent 3 dari Cao Cao dan kalau gue lihat disini kalau gue lihat-lihat ya ini talent 3 buat Barbarian Fort iya karena dia di ngisi disini nih ini untuk nge-rally ya jika komandan ini mimpin serangan rally bakal ngasih damage 5% lebih besar karena kalau buat March Speed itu enggak kayak gini cuy talent 3 nya ini di hilangin sama dia dia pasti akan ngambil kesini dia itu ngambil kesini sama ngambil kesini itu kalau buat March Speed tapi ya oke lah ini buat Barbarian Fort ya dan ini ada Minamoto dia Expertise dengan talent 3 nya yang seperti ini bisa lo lihat ya dia ngaktifin yang namanya latent power nah gue sedikit enggak nyambung dengan kondisi latent power yang sekarang ya karena gue udah nyaris enggak pakai ini kan gitu oke lah tapi kalau lo cek dari data keseluruhan buff ini masuk cuy latent power cuman kalau dari baca log pertempurannya gue kurang paham ya muncul atau enggak nya gitu kurang lebih seperti itu dan dia punya JSG Expertise dengan kondisi talent 3 yang seperti ini ini belum 60 kayaknya ya udah 60 oh masih 50 soalnya kalau 60 gue harusnya bisa lebih dari ini talent 3 nya karena ini masih level 50 jadinya itu oke lah ya oke dia mainnya full skill disini nice nanti tinggal dia fokus kesini aja sih kalau mau jadi primary ya okelah kurang lebih seperti itu cuy untuk king nya sekaligus leader di 3333 ya ini ada Zhongli dengan power 102 juta oh besar banget nih power nya tapi kill point nya tentunya di bawah dari king nya ya karena king nya power 67 kill point nya sudah 700 hampir 800 juta ini power 100 juta kill point nya 583 juta tapi menurut gue enggak masalah masih KVK 1 cuy iya kan no problem KVK 1 segini juga lumayan besar menurut gue dan kalau gue lihat disini logo apa ini by the way hmm okelah kalau gitu dan kalau gue cek dari fitur komandan benar-benar di kunci kita enggak bisa melihat dia punya komandan apa aja tapi kalau 102 juta gini sih udah pasti komandannya bagus-bagus ya legend nya ya udah pasti bagus-bagus cuy okelah kalau gitu ini ada Lazy Orchide Lazy Orchide ini bisa dibilang power nya 27 juta dan kill point nya 143 juta by the way hmm udah di like duluan ternyata fotonya ya okelah kalau gitu dan ini akun di pinjamin ke gue dari AGN PQ gue enggak tahu bacanya gimana karena susah banget gue bacanya jadi ya okelah dan kalau gue cek di R3 sini untuk di R3 sebenarnya kalau gue lihat ini power mereka lumayan lumayan loh wajar sih power aliansi mereka itu 4B cuy jadi power segini ini bagus banget menurut gue untuk bisa langsung ke KVK 2 ya udah layak sebenarnya power segini cuy untuk di aliansi top 1 dan R3 nya ya 32 juta kill point 59 untuk kill point sih gue untuk di KVK 1 bebas lah mau berapapun ya bebas-bebas aja gitu karena bisa dibilang juga ya KVK 1 gitu warnanya kayak mana sih KVK 1 ya kan gak terlalu intens gitu jadi ya okelah ini orang Vietnam namanya Linh Ngoch ya kata orang Vietnam tuh banyak banget namanya ada Ngoch Ngoch nya gitu ya gue enggak tahu bacanya gimana cuy kalau di Indonesia tuh kayak Agus gitu banyak namanya mungkin kalau di Vietnam tuh Ngoch gitu ya atau hmmm apa Nguyen atau apalah gak tahu lagi gue pokoknya banyak nama-nama sama gitu ya ada Lazy Owens dengan 26 juta by the way dengan kill point 94 dan ini ada apa ini oh ini rankingnya oh 333 ternyata makin tinggi powernya ya di screenshot masih 3,9 sekarang udah masuk di angka 4B udah naik sekitar 100 jutaan ya hmmm oke lah kalau begitu oke dan ini screenshot kalau dia menang di KVK 1 ya oke oke kurang lebih seperti itu ya untuk komandan kita gak bisa banyak ngeliat karena di kunci ya oke lah tapi ini ada 64 juta dari Alpha Jerome ya 64 juta dan kalau gue cek di komandannya dia punya Hannibal dia punya Minamoto dia punya Richard dia punya YSG oke lah kalau gitu ya cukup lengkap cuy komandan-komandannya buat buckle di KVK 1 ya untuk di KVK 2 gue rasa ya it's oke lah masih bisa ya masih aman cuy dan kalau gue scroll kebawah lagi ini ada 17 juta nih ini paling kecil daripada temen-temen yang lainnya ya dimana yang lainnya itu di angka 30-an 26 dia 17 juta sendiri nih dari Saiten oke lah ini yang 74 dan old cuban dengan 59 ini 2 ini kayaknya T5 cuy 2 ini T5 mereka di KVK 1 ternyata punya banyak T5 ya di 3-3-3-3 ya di angka yang cakep ini cuy ternyata T5 nya banyak juga hmmm ini 13 ini 15 ternyata untuk power-power di bawah 20 juta untuk di R3 itu ada 3 orang ya itu ada 3 orang sisanya power-nya luar biasa semua cuy ini ada Metigu dengan 52 juta ada Hurt Girl di sini dengan 23 juta oke lah kalau begitu ya oke 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 dan kalau gue cek dari segi R2 nya ya lebih selat untuk di R2 di sini R2 di sini pun power-nya gak kalah besar ya gimana di nominasi dengan 20-an 26 ada beberapa yang belasan sih kayak 18 17 15 tuh tapi balik lagi semuanya di nominasi dengan power 20 jutaan ada 28 25 28 lagi tuh ini ada 11 juta ya tapi tetap aja sih di nominasi dengan yang power 20 jutaan ya ini aliansi hidup cuy bener-bener hidup ini aliansi ya memenang KVK 1 power juga gede banget 4B berarti kalau gue lihat di sini kemungkinan besar mereka bakal masuk imperium season 2 harusnya sih harusnya ya ketika nanti datang imigran mereka harusnya bisa masuk imperium season 2 sih kurang lebih seperti itu ya ini ada IE Laplace ya dengan 18 juta, 19 juta dan untuk di R1 nya pun kalau gue lihat-lihat ya untuk di R1 nya kebanyakan juga power-nya masih didominasi dengan di atas 20 juta ini ada beberapa yang di bawah 20 juta juga tapi lebih mendominasi yang di atas 20 juta lo bisa lihat tuh 26, 30, 21, 24, 20, 27, 28, 22 ya kan yang di bawah satu halaman ini aja yang di bawah 20 juta cuma 3 orang misalnya 20 juta semua tuh ini ada 19 juta dari Mando ini ada AGN Kaneki jadi AGN ini kalau nggak salah nama komunitas di Kingdom ini ya kalau nggak salah sih karena ini nama yang minjemin akun ke gue namanya AGN nih panjangannya apa gitu gue lupa gue ngobrol-ngobrol tadi banyak yang lupa AGN itu panjangannya ini ya gitu gue sedikit lupa gitu apa AGN gitu ya karena gue agak susah kalau mau nginget gitu ya oke ini apa ini cuy oke ini pengambilan sigurat mereka kemarin kayaknya oke don't shram and go to the middle oke menang mereka ya oke lah kalau begitu cuy dan tapi emang kalau gue ngecek album kebanyakan sih mereka tuh mengabadikan kalau kondisi KVK 1 mereka menang gitu ya kayak ngambil sigurat gitu kayak kondisi flag udah tuh kayak ranking-ranking aliansi di KVK 1 mereka gitu kayaknya mereka memang hobi mengabadikan kemenangan mereka gitu ya antusias gitu mereka dengan kemenangan kali ini oke lah kalau gitu dan ini adalah Iauna dengan 21 juta by the way powernya dengan kill point 40 juta balik lagi gue nggak akan nge-notice kill point namanya masih KVK 1 sih sah-sah aja selama Kingnya nggak risih ya selama Kingnya bilang dia nggak masuk datar Deadwick ya sah-sah aja sih untuk sekelas di KVK 1 gitu oke lah karena KVK 1 juga warnya begitu cuy beneran gue sering nonton KVK 1 soalnya kadang-kadang di Altar atau di Ruin tuh kadang-kadang nggak ada war sama sekali di Kingston juga kadang-kadang warnya cuma gitu-gitu doang gitu kan tapi gue nggak nonton soal 333 gimana KVK mereka gue nggak tahu jadi ya it's okay lah kill point berapapun yang penting Kingnya nggak ngeromet aja kalau kata Kingnya masih masuk ya Alhamdulillah gitu ya udah cukup itu ini ada AGN Sugi juga kalau nggak salah AGN ini nama komunitas Indonesia di sini cuy jadi ada nama-nama AGN ini udah fixed kayaknya dia Indonesia gitu ya kan singkatannya tuh kayak ada kayak Indo-Indo gitu kepanjangannya ya oke lah ya kurang lebih seperti ini ya untuk di Alliancy Top 1 dan dari R3, R2, dan R1 mereka dimana sebenarnya mereka ini nominasi dengan power 20 jutaan sih untuk di Alliancy Top 1 nya ya walaupun ada berapa dari T5 ada berapa juga yang di bawah 20 juta tapi so far menurut gue kalau komunitas F2P yang standby di Alliancy Top 1 harusnya di power 20an juta sih karena mereka menang juga kan menang, panen reward rewardnya bisa upgrade buat ningkatin power kurang lebih seperti itu dan di Top 2 ada V33 namanya Legend of Venus ya dengan power 2,4B selisih lumayan jauh cuy tadi itu kalau kita lihat screenshot dari foto perempuan tadi dia masih 3,9 ya sekarang udah 4,2 berarti naiknya udah 300 jutaan ini dan gue gak tahu itu diambil kapan gitu foto itu ya tapi kalau emang diambil lepas teksigurat sih so far menurut gue ini Alliancy cepat banget gitu update power nya ya oke lah kalau gitu tapi kita akan fokus ke V33 dulu dimana ini Hadi Alliancy Level 13 tapi kalau gue lihat-lihat di sini ya kemungkinan besar kayaknya mereka ini emang hanya fokus di Alliancy Top 1 doang karena kan kalau emang mereka fokus di Alliancy Top 2 ataupun Top 3 bisa tonton video gue yang kemarin lah soal review Kingdom dimana di Top 1 Hadi Alliancy Level 24 Top 2 sama Top 3 Hadi Alliancy Level 21 diurusin gitu tapi kalau ini kayaknya cuma aktif di satu Alliancy doang ya ini dari asumsi gue pribadi sih seperti itu cuy oke lah kalau gitu dan ini Alliancy Thailand ya Thailand Internasional oke lah dan kalau gue lihat di sini ada Junes ya Junes One atau apa gue gak tahu baca ini gimana ini power 17 juta dan kill point nya 39 juta oke menurut gue kill point 39 juta sih kayaknya sih besar ya 39 juta ya oke lah 39 juta ya gue bilang tadi ke VK1 kan luarnya kita gak tahu tapi besar sih 39 juta ya power nya eh apa kill point nya gitu maksudnya kayak salah gue nyebutnya oke lah tapi di sini gue gak dapetin T5 ya kayaknya T5 mereka kumpul sih untuk di satu Alliancy ya karena kan mengambil reward juga kan mengambil reward kemenangan KVK jadi ya mungkin akan ngumpul di top 1 yang masuk DKP nya atau yang masuk lah dari segi reward pencapaian ya dan kalau gue lihat di sini dari segi R3 mereka sama R3 mereka gak ada T5 sama sekali untuk dilansi top 2 nya tapi untuk dari segi power di nominasi dengan 20 jutaan juga ya ya di nominasi 20 jutaan juga sih atau balance lah antara 20 dengan di bawah 20 anjir ini kampanye cuy heheheheh heheheheh dia malah kampanye sih anjir oke oh ini Hinata ya oke oh dia suka Naruto oh ini gue pikir ada cosplay nya ini Tsunade kan ini Hinata ada cosplay Hinata nya gue ada Tsunade gue pikir ada cosplay Tsunade nya ya oke lah kalau gitu ya heheheheh dia kampanye anjir di game ini ada Baby Shark ya dengan power 16 juta by the way anjir 16 juta poin pembunuhannya 11 juta balance gini ya eee power sama kill point ya sama-sama gede gitu tapi ini 11 juta gak gede-gede banget sih untuk hitungan 11 juta mah ya kill 11 juta ya namanya KVK1 cuy gak ada war juga mungkin ya oke lah dan kalau lu lihat di sini mungkin juga yang bertengger di aliansi top 2 ini mungkin war nya gak terlalu intense juga ya karena mereka kan cuma mengandungin satu aliansi aktif gitu ya oke lah kalau gitu tapi untuk di R2 nya di sini ini baru nih didominasi sama power-power di bawah 20 juta ya jadi emang kalau lu mau migrasi ke sini ya usahakan sih lu masuk di aliansi top 1 sih usahakan ya oh ini orang Thailand nih Thailand ini ya kan tadi bilangnya Thailand Internasional gitu kan hmm oke lah kalau gitu ya hmm dan kalau gua scroll ke bawah lagi di nominasi dengan power di bawah 20 juta sih kalau untuk di R2 nya untuk R1 juga gua gak bisa berharap banyak ya untuk di R1 kemungkinan besar pasti bakal ada di bawah 20 juta kebanyakan dan lu bisa lihat aja di sini tapi sebenernya ya kalau untuk yang baru selesai di KVK1 gua pribadi sih power 20 juta itu udah bagus beneran udah siap lah untuk menyambut KVK2 tinggal lompat-lompat aja ya nanti power dia otomatis kalau dia aktif dia rajin event itu bisa lah tembus di angka 35 juta di lompatan terakhirnya asalkan dia start dari 20 juta tapi kalau yang dari sebelah sini gua gak tau sih berapa gitu ya gua gak tau karena gua juga waktu akhir KVK gua di power 20 jutaan gua kalau gak salah hmm ini power 23 juta di Fang Fang ya oh Fang Fang ada buah apel cuy ada dua apel ya satu di sini satu dilempar ini editan gak sih enggak ya bisa pas gitu sih oke lah kalau begitu ya hmm apelnya dua dilempar-lempar ya oke pas gitu di tangan ya untungnya ya kalau jatuh kan pecah kan oke lah ini ada McQueen dengan 14 juta nya dengan kill point 26 dan kalau gua ini ada Ronaldo anjir Ronaldo power 14 juta dengan poin pembunuhan 4 juta ya lah dan gua disclaimer ya ini mereka belum open migrasi cuy jadi ini masih murni pemain-pemain asli sini ya mereka bisa masuk tembus di angka 4, sekian B atau 4,2 B di top 2 nya 2 B kayak gini dengan komposisi power segini itu memang asli murni mereka belum ada imigran sama sekali kurang lebih kurang lebih seperti itu ya oke lah ini gua gak tau ini orang Thailand juga ya kayaknya orang Thailand juga sih oke lah kalau gitu ya hmm dan kalau gua coba untuk scroll lagi ke bawah hmm ini ada ALEN TH ini TH ini apa Thailand ya TH ini ya kalau ingat-ingat main game durang gua banyak kan pemain-pemainnya namanya TH TH gitu cuy atau nama aliansinya TH gitu Thailand karena di durang gua tuh kebanyakan Korea Thailand tapi Thailand macupu lah di durang gua lebih kuat itu kalau dari korea nya kalau thaila nya mah gampang lah naklukinnya ya korea aja yang nolep juga Indonesia tuh kalau di game durang gua apa apa main cukup kuat loh cukup disegani loh karena kan harus nolep kalau main durang gua bukan game yang pay to win kan hmm ini power 20 juta oke dan kalau ini ada Mimimomo ya dengan 15 juta nya tuh kan mau berharap apa gua dari aliansi top apa top 2 cuy pasti banyakan powernya di bawah 10 juta anjir ternyata kayak gini ya kalau dari jauh nggak tampilan full ya oke oh ini fotonya panjang banget cuy oke lah kalau begitu dan kalau gua coba untuk scroll ke bawah ada Jera dengan 18 juta nya by the way hmm tapi ini Thailand ya Thailand atau Vietnam ini tapi ngebutnya mereka ngebutnya sih Thailand ya apa ini anjir kok kalau kayak gini cepet banget gua nyampe apa otak gua itu langsung lam gitu gua anjir tapi ya oke lah kita langsung aja dulu ke scroll ke bawah ya kayak gini lah ya aliansi top 2 ya apalagi yang mau harapin gitu ada Z juga 10 juta dan ya oke lah ini lo bisa lihat ya tuh jadi kalau migrasi ke sini sih saran gua ya lo masuk aliansi top 1 sih kalau masuk top 2 ya ya bakal kurang banget gitu dari segi reward ya bakal kurang banget makanya yang kesini ya popor gede aja yang bisa survive gitu ya tapi kalau emang lo popor udah kecil ya nggak masalah kalau mau nyari komunitasnya karena disini ada di Indonesia dan juga bisa dibilang Hisoka bakal datang kesini bawa akun 200 juta nya gua nggak tau kebijakan mereka juga nanti gimana apakah bakal dibagi rata gitu ya wells-wells nya atau gimana gua kurang paham tapi ini dari Linda sama kayak aliansi top 2 ya hadialan si level 13 dan kalau gua lihat disini ada Linda dengan power nya 21 juta by the way oke dia punya minamoto loh oh ini orang Vietnam gua pikir ini orang Indonesia loh dia orang Vietnam ini nama instagram nya juga ya apa nama instagram ini lindanguyenvn ya oke ada nama instagram nya ternyata by the way oke oke gua pikir nama Linda ini nama orang Indonesia gitu ya ternyata nggak juga cuy oke lah tapi kalau untuk aliansi top 3 ya lu bisa lihat juga sih kayak gini kan power nya 21 killcloid 21 20 20 tuh tapi untuk di R3 nya rapi loh power nya 20 jutaan semua dan kalau untuk di R2 nya di bawah 20 juta ini tuh jadi untuk yang masuk dalam si top 3 rapi sih lu bisa lihat ya kalau mereka power nya belum di angka 20 juta masih nyangkut di R2 cuy itu untuk R1 nya berapa? di bawah 10 ya? oh untuk R1 nya itu di bawah 15 oke cukup rapi ya untuk yang R1 itu di bawah 15 dan untuk yang di R2 nya itu di atas 15 juta dan di bawah 20 juta dan kalau lu bisa power 20 juta masuknya di R3 R3 oke lah mulai paham gua dengan mekanisme di aliansi top 3 gimana cara ngatur member-member nya ya ini ada power 10 juta juga by the way wah dia punya akun Zenith cuy Zenith Archer lu ini dari Indonesia kan ya? kayaknya ya? wah bukan orang Vietnam ya? ini kok hantu-hantunya mirip ya? apa matanya hitam gitu agak serem ngeliatnya ini ada Isabella ada Mikai dengan power 13 juta cuy Mikai ya? 13 juta dan point kill nya 4 juta ya oke lah menurut gua sih ya oke lah ya oke lah ya scroll lagi tadi anjir 13 juta dengan 4 juta ya oke 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 bisa diatur ya 14 juta dengan 1 juta cuy ini orang Vietnam juga ini kebanyakan kdk di Vietnam apa ini ya? walaupun King Indonesia tapi banyak pemain Vietnamnya loh oke lah dan untungnya akur ya untungnya akur loh untungnya untungnya akur ya biasanya kalau kdk di Indonesia tuh langsung otomatis semuanya jadi Indo tapi disini ini benar-benar mengayomi Indonesia nya ya ya kurang lebih seperti itu lah ya kurang lebih seperti itu cuy untuk member mereka dalam si top 1 sampai ke top 3 dan kalau lu pengen coba cari-cari kdk yang gak terlalu rame ada gak? tadi kan gak terlalu rame sih gua gak tahu ya tapi kalau gua lihat disini 3335 ini aktif juga 36 nya lumayan aktif karena powernya segini paling kalau mau ya ke 3334 juga sih kalau mau nyari kdk yang agak sepi dikit ya ke 34 ini kalau gua lihat disini power mereka itu ya untuk di satu aliansi ini sih di R5 dan R4 nya sih gua gak ngeliat ada T5 ya tapi ini top 1 mereka by the way dan untuk di top 2 nya sih kayak gini ya mungkin kalau lu pengen nyari kdkd yang gak terlalu rame ya ya mungkin ini cocok buat lu juga nih dari 34 nih kalau mau nyari komunitas Indonesia ya di 35 eh 33 nya sih 33 nya power besar juga by the way ya kan member member nya juga power besar besar gitu loh 33 35 gitu kan di aliansi top 1 nya kan ya kurang lebih seperti ini lah cuy nah ini gak ada T5 mereka kayaknya kemungkinan besar di 24 kayaknya gak ada T5 ya gua gak tahu T5 mereka kemana tapi kalau gua lihat di aliansi top 1 mereka sih mereka gak ada T5 kurang lebih seperti itu ya nah ini tentang rincian dari segi ranking ranking nya terus kalau misalkan lu tanya terus open migrasi nya mereka kapan sebenernya oke open migrasi mereka tuh sebenernya masih cukup lama ya nah disini mereka di kvk ini masih nyisa waktu 2 hari jadi kemungkinan besar mereka tuh open migrasi nya kurang lebih seminggu lagi lah ya karena abis ini selesai mereka tuh bukan semerta-merta langsung open migrasi cuy tapi mereka itu itu bakalan stay disini dulu sampai 3 hari ke depan 3 hari ke depan selama 3 hari ke depan tuh kondisi map kvk masih ada ya jadi mereka bisa macul-macul masih bisa aktivitas di map kvk dan segala macemnya sampai 3 hari ke depan dari waktu ini habis jadi kemungkinan besar ya ketika waktu itu habis mereka ada cooldown 1 hari udahnya baru open migrasi kurang lebih semingguan lah tapi kalau emang lu mau lebih tepatnya lagi kapan open migrasi ya klik aja bola dunia dan jangan lupa klik daftar disini karena yang daftar disini 2850 orang cuy yang daftar di kerajaan ini ya jadi ya lu harus ya daftar dulu biar tau kapan mereka open migrasi nya dan bener aja kan untuk periode migrasi itu masih ada waktu sekitar 7 hari lagi by the way ya bener kan ya karena kayak gitu cuy kurang lebih seperti itu ya itu untuk dari segi kapan open migrasi nya terus kalau lu pengen lihat jumlah kill nya gimana mereka oke untuk jumlah kill sebenernya 333 ini ada zhongli ya dengan oh ini bukan kill tapi power itu dari segi power ini power mereka ada 2 orang yang masuk di top atas ya dengan 102 juta dari zhongli dengan ao zurel dengan 74 juta nya berarti ini ada 64 juta dari alpajerom ini ada aida ten dengan 63 juta itu ada aida ten farm anjir ini akun farmernya 60 juta ya gokil sih itu ada all chuban 59 ada t5 pasti t5 mereka banyak lah intinya t5 mereka ya gua gak tau totalnya ada berapa tapi yang jelas ini banyak banget ada meti gu dengan 52 juta nya ini ada lagi nih far far ini gua gak tau ada benti 5 atau belum tapi powernya di angka 48 kalau lebih seperti itu lah untuk top top power mereka ya ini ada yujin juga dengan 45 juta ada valkyrie dengan 43 tuh lu bisa lihat ya ada rachey dengan 40 juta tiga 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 kan ada wilhelm dengan 37 jutanya kurang lebih gitu lah t5 mereka tuh lumayan banyak cuy intinya disini ya mungkin dengan datangnya imigran nanti bisa lebih banyak lagi t5 nya gitu ya oke let's see kita akan tunggu aja dan untuk jumlah kill aliansi disini tiga 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 tentunya di aliansi top 1 dong dengan torehan poin pembunuhan tiga belas koma lima B ya susul dengan lawan mereka dari 35 dengan 7,8 dari tiga enam nya 4,7 dan tiga empat nya di aliansi top 5 dengan 2 B kurang lebih seperti itu cuy untuk jumlah kill individu kalau gua lihat disini tiga 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 ada eida ten ya dengan kill poin 759 hmmm ini ada juga dari zhongli 583 dia itu ada eida ten farm juga 472 ya kurang lebih seperti ini lah untuk dari segi jumlah-jumlah kill bahkan far yang power yang gak terlalu besar ya cuma di 48 juta yang tadi kita lihat itu dia masuk di aduh kuat banget ini masuk di kategori power terbesar nomor 9 loh ada all chuban yang power 59 juta di bawahnya 327 juta oke so far kurang lebih seperti itu ya untuk jumlah kill aliansi jumlah kill individu power aliansi power individu gua gak lihat juga kapan bahas imigran juga udah gua lihat sekarang saatnya gua coba review ya dimana eee kondisi yang punya akun dari agn apip ya gua akan coba lihat dulu cuy dimana powernya 25 juta untuk hitungan menyambut kvk2 gimana nih tapi kalau dari sudut pandang gua dari kacamata gua dia mainnya archer kayaknya ini ya karena dia pake otoman dan juga archer dia paling banyak ada 237 tapi ini sebaiknya di upgrade ke tempat aja karena gak akan kepake kan dan gelobak dia udah bagus t1 ya oke tapi kalau misalkan di kerajaan ini boleh build gelobak tempat saran gua tetep build tempat ya tapi dengan kondisi ketika di kvk harus dimatiin dengan cara defense kotak kawano yang lagi kena 0 supaya apa supaya jadi speed up biar bisa ngasih speed up lu untuk di akhir kvk misalkan di pertengahan udah habis-habisan nih buat defense segala macem nah buat di akhirnya buat recovery lu bisa pake gerobak yang dimatiin tadi memang gak akan bisa ngerecovery full dengan matiin gerobak dapet speed up nya tapi seenggaknya ya bisa ngebantu lu buat nambah-nambah troops yang mati tadi ditambahin lagi biar bisa mati lagi di akhir kvk kurang lebih seperti itu cuy kalau boleh build tempat gerobak kalau gak boleh jangan lu langgar tetep produksi T1 terus sebanyak mungkin nanti T1 dimatiin aja tetep dapet speed up kok walaupun gak terlalu banyak kalau pakai T1 ya sesuai lah oke dan kalau gua cek dari segi komandan ini YSG dia belum expertise tapi udah 5554 bagus banget menurut gua bentar lagi bakal expert ini dari YSG nya nice jangan khawatir kalau main archer silahkan ambil YSG karena ya lu bisa tonton live gua ketika gua ada war pakai akun Yerusalem sejauh ini gua masih war menggunakan Zuge Liang dan juga YSG tapi kalau misalkan gua jalannya jauh baru gua pakai Zuge Liang dengan Herman Prime tapi untuk kedepannya pasti gua bakal pakai Zuge Liang YSG lagi nanti biar Herman Prime gua jadiin March kedua yaitu Herman Prime dengan Tommy Ries tapi ya dengan kondisi aksesoris yang apa adanya nantinya masih bagus lah dari YSG ya ini atlet dia belum expert juga anjir atlet sama YSG masih bagusan lah skillnya YSG anjir ini yang gratis dia YSG atau atlet sih sebenernya nih akun kok kayaknya masih bagusan punya YSG skillnya apa jangan-jangan ekspedisi YSG nya YSG daripada atlet anjir enggak kan masih atlet kan kok bisa-bisanya masih belum bagus gitu skillnya jangan lupa ya atlet nya dibagusin ya buat di KVK 2 karena kalau misalkan lu berat battle menggunakan Kosonoki lu bisa langsung pakai cadangannya pakai atlet atlet pertama YSG kedua atau YSG pertama atlet kedua suka-suka lu aja gimana enaknya karena mereka berdua emang beda cuy kalau YSG yang pertama itu mereka bakal bisa ngebooster yang namanya demi skill yang cukup gede dari sini dari sini dan juga dari sini dan ini 8% loh ini ini 6% buat second commander dan ini 3% buat primary dan second commandernya tapi kalau misalkan upgrade pertama tentunya ya dia cuma bisa ngasih percepatan rack ini doang ya terserah lu gimana enaknya lah suka-suka lu aja gimana lu pasnya gimana play style lu nah itu bisa dua-duanya ya dan untuk Kosonoki nya dia udah expert dia wah anjir dia sudah punya satu equipment dragon set yaitu dimana ada HP Archer plus 11% oke dia belum dapet celana ya kayaknya ya karena ini revival set nya bisa dibilang rusak sih tapi oke lah ya gak usah dibuat celana lagi menurut gue karena cuma lu kasih celana juga revival set nya gak akan aktif untuk yang di set keempat nya defense 3% nya karena kan udah ada baju ketutupan nih jadi ya it's oke lah kayak gini doang udah lumayan oke ya nanti tinggal difokusin di senjata aja sih atau di celana juga boleh fokusin sana dulu aja di dragon set nya karena ini juga untuk senjata dia gak ada problem udah special talent defense nya juga sekitar 17% cuman kecek 3% doang dari yang legend jadi mungkin lu bisa kejar yang sana dulu aja nih buat gantiin yang biru gitu kalau mau ngejar yang legend ya gantiin yang sana dulu aja karena ini special talent cuy tau hoki banget dia numpah bisa special talent ya biasanya kan gak special kalau gak special talent sih gue pasti akan nyuruh ini diganti dulu senjata karena kecil banget sih sih jauh 7% karena ini special talent yaudah lu fokusin di bawah sini aja dulu nih fokusin bawah yang biru aja dulu itu dari sudut pandang gue sih tapi ya gak tau ya karena paman archer sekarang lebih jago daripada gue anjir beneran paman archer baru-baru itu lebih jago daripada gue loh yang F2P-F2P mereka improvisasi ya gokil keren sih ini dan terus kalau untuk dari segi Tets Crystal Tets Academy nya Tets Academy nya itu disini untuk ekonomi sih gak mungkin gue bahas ya karena ekonomi bagaimana enaknya dia aja karena pengaruhnya buat macul dia doang ya tapi so far disini udah merapi wow udah 10 semua ternyata di sini trio nya dan ini udah 9-9 udah bagus sih udah bagus ya anjir bagus ini cuy tinggal fokusin disini aja dia udah di cafe K2 oke lah kalau gitu udah bagus untuk Tets Crystal untuk apa Tets Academy nya udah bagus menurut gue bagus banget tapi gue gak tau ini kenapa diisi sama dia ke level 5 ya mungkin dia mau main Cavalry juga gue gak tau tapi ya mendingan fokusin lo sampai 9 terus dia bakal ada dilema sih tapi gak juga sih pokoknya nanti lo akan nemuin dilema kalau di cafe K3 nanti antara mau update Castile atau VIP saran gue adalah gas ke VIP lo sampai 14 baru lo fokusin ke Castile kalau akun ini ya karena gue ngeliat juga dari segi Academy lo juga masih banyak bolong-bolong nih di ekonominya untuk war nya sih bagus tapi untuk di ekonominya masih banyak yang bolong-bolong lo punya akun farmer sih dengan kondisi ekonomi segini sih gak no problem ya tapi ketika lo pengen open P5 kayaknya lo harus lo garap lebih awal dulu sih pokoknya lo garap dulu untuk war sampai level 9 semua berarti yang untuk yang Infa Archer ini gak usah lo garap lagi cuy cukup lo fokus ke ekonomi aja mendingan ini ketika udah 9, 9, 9 udah lo langsung fokusin ke ekonomi aja ini gak usah ditinggikan lagi nih buat Cavaliernya karena biar macho lo jadi makin kebut okelah kalau gitu ya gue rasa gak ada yang bisa gue bahas lagi di KD3333 ini gue bahas semua ya untuk info detailnya silahkan lo hubungin Nobody yang ada di R4 ya untuk pemain-pemain imigran ilegal eh imigran imigran atau migrasian lo bisa hubungin mereka ya jangan sampai jadi imigran ilegal karena kalau aku lo sampai kena 0 ya itu satu kebodohan banget cuy bener-bener satu kebodohan kalo sampe lo maksain kesini cuma buat main di KVK2 benerin akun yang ada akunnya bener kagak udah itu malah gak bisa berkembang dan inget juga ya di sistem ROK itu ada namanya sistem blokir jadi kalo di aliansi lo dimasukin ID lo di aliansi ini otomatis lo bener-bener gak akan bisa masuk lagi gak akan bisa di approve jadi percuma cuy jadi imigran ilegal tuh gak akan ngebuat akun lo bagus ya kalo mau migrasi ya lo sebenernya ngomong jangan main asal serobot-serobot aja gitu ya oke deh kalo gitu gua mengundur diri dulu sampai ketemu di next video gua selanjutnya dan bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati